Terima kasih kepada Bruder Martin yang telah menyampaikan pengantar kita pagi hari ini Terkait dengan kegiatan pelaksanaan program organisasi penggerak dan juga konsorsium Mungkin di sini ada Pastor Bruder Suster maupun Bapak Ibu yang ingin bertanya lebih lanjut Terkait dengan gambaran yang tadi sudah diberikan oleh Bruder Martin untuk penjelasan program POP ini Kami persilakan bagi yang ingin bertanya Saya mau bertanya Mbak, selamat siang Baik, selamat siang Ibu Bu Veronica Mbak, dari PAK Silakan Ibu Baik, saya mau menanyakan Bruder, tadi kan ada beberapa untuk meningkatkan kualitas pendidik dan guru pendidik Tadi cara satu itu diberi tes, peri tes untuk kepala sekolah dan para guru Lalu untuk yang cara dua tadi, saya itu kurang mendengar kan ada sekolah yang sasaran diberi pembinaan dan sekolah yang tidak Nah sekolah yang tidak, itu namanya tadi sekolah apa ya, Mbak? Bruder Oke Baik Bruder, silakan untuk langsung dijawab Bruder Martin Dari tim, dari tim SMP dan tim SD Sudah menyediakan beberapa sekolah yang tidak dibina Tidak menjadi sasaran pembinaan maksud saya Dan itu disebut sekolah kontrol Nah sekolah kontrol Nanti tidak setiap yayasan ada sekolah kontrol Hanya yayasan-yayasan yang memiliki sekolah banyak Sekolah banyak untuk pembinaan Itu akan ada salah satu atau mungkin salah dua Yang akan dijadikan sekolah kontrol Artinya untuk membandingkan apakah hasil pembinaan itu kelihatan pada sekolah pembinaan Jadi setelah dites Setelah pembinaan Dari sekolah kontrol juga diberi tes Yang sama dengan sekolah pembinaan Kalau hasilnya itu kurang lebih sama Artinya pembinaan kita gagal Begitu Jadi saya kira untuk PAK Itu tidak ada sekolah kontrol untuk PAK Jadi karena sekolahnya sedikit yang dipakai menjadi sekolah sasaran Tetapi sekolah-sekolah yang besar Yayasan-yayasan yang besar yang memiliki banyak sekolah Ada kemungkinan nanti secara konkret Akan dikatakan oleh tim SD Sekolah mana yang akan dipakai sebagai sekolah kontrol Begitu Ibu Beru Baik Buder Kalau saya boleh menanyakan lagi Meskipun di tempat saya ini tidak masuk sekolah kontrol Apakah di dalam nanti Mengetahui sekolah kontrol ini Ada asismennya juga ya Ukurannya juga ya Buder Ya Baik Buder terima kasih Jadi nanti sekolah kontrol maupun sekolah Pembinaan atau sekolah sasaran Itu akan diberi tes yang sama Nah tes yang sama Kalau hasilnya sama Artinya pembinaannya gagal Kalau hasilnya tes pembinaan Yang sekolah sasaran itu jauh lebih tinggi Artinya pembinaannya berhasil Sekolah kontrol untuk SMP yang kami daftarkan Dan seizin suster ketua yayasan Adalah SMP Marsudirini Ambarawa Semarang, Kabupaten Semarang Jawa Tengah Yang SMP Kemudian yang SD itu SD Pangu Diluhur Santo Yusep Ketapang, Kalimantan Barat Itu yang SD Waktu itu kami sudah minta izin ke Suter Patris Terkait sekolah kontrol yang SMP Terima kasih Baik Bertanya dulu Bro Daru Silahkan Yang baru diumumkan oleh Romuka atau Bro Daru tadi Sekolah kontrol SD Apakah itu untuk seluruhnya Karena di tahun yang lalu Sebelum kita melaksanakan program ini Pada waktu itu disampaikan bahwa SD Budi Burni 3 Dari yayasan Don Bosco Bosco Van Agung Medan Menjadi sekolah kontrol Apakah masih tetap itu Atau sudah ada perubahan Kalau ada perubahan Supaya sekolah ini kami masukkan menjadi sekolah sasaran Karena sampai saat ini Sekolah ini tidak kami masukkan sekolah sasaran Sesuai dengan dulu dikatakan Tidak ikut menjadi sekolah sasaran Terima kasih Bro Daru Terima kasih Jadi sekolah kontrol ini Sementara Karena ini kan proyeknya itu masih 3 tahun Tidak waktunya 3 tahun Jadi sekolah sasaran yang Sekolah kontrol yang ditetapkan sekarang ini Sedang ada SMP Marsudirini Ambarawa Dan SD Pangguduhur Ketapan Tetapi sekolah kontrol itu dapat Bertambah Tidak hanya 1 Boleh 2 Boleh 3 Boleh 4 Nanti di dalam perkembangannya Nanti tim SD dan SMP Akan masih Memungkinkan Untuk menambah sekolah kontrol Jadi Saat ini Baru yang dihubungi Baru SMP Ambarawa Dan SD Ketapang Itu artinya yang dinyatakan Sebagai Sekolah kontrol Artinya tidak menjadi Sekolah pembinaan Jadi Jadi Nanti Nanti masih akan Ada perkembangan Lebih lanjut Kalau SD mungkin akan Ditambah di Setiap wilayah Barangkali akan ada Sekolah kontrol Itu nanti akan Dihubungi Pengurus jahiasan Masing-masing Saya Buder Ya silakan Tadi disebutkan SMP Marsudri Ambarawa Menjadi sekolah kontrol Lalu Apa yang perlu disiapkan Atau Kalau tadi Dikatakan Tidak ada pembinaan Lalu Apa yang akan Dibandingkan Dibandingkan Dari segi Dari segi Kualitas Apa Pengajarannya Atau dari Segi yang mana Begitu Terima kasih Ya Terima kasih Jadi Ukuran Yang akan digunakan oleh Pemerintah Itu adalah Ukuran AKM Itu Seder ya AKM Assessment Competency Minimum Ya Jadi Kualitas pendidikan Di Indonesia Tidak lagi Diukur dengan Ujian nasional Tetapi Diukur dengan Assessment Nasional Assessment Nasional itu Bentuknya Assessment Competency Minimum Assessment Competency Minimum Itu meliputi Tiga tadi Yang saya katakan Yaitu Kemampuan Dalam Hal literasi Ya Membaca Menulis Kemampuan Dalam Numerasi Itu Berpikir Menggunakan Bilangan Hitungan Dan Karakter Ya Dan Kemampuan Karakter Atau Pendidikan Karakter Jadi Yang akan Diukur Itu Tiga Itu Sesertai Jadi Kalau Sekolah-sekolah Kontrol Tidak diberi Pembinaan Maksudnya Tidak diberi Pembinaan Oleh Tim Ini Tidak Oleh Tim POP Ini Maka Mereka Mereka Akan Mendapatkan Pelajaran Biasa Tetapi Tidak Mendapatkan Pembinaan POP Seperti Kelas Sasaran Seperti Sekolah Sasaran Tetapi Nanti Tesnya Atau Penilaiannya Itu akan Menggunakan Alat yang Sama Begitu Jadi Yang Disasar Dan Yang Tidak Disasar Menggunakan Alat yang Sama Mana Lalu Hasilnya Dibandingkan Itu Begitu Terima kasih Terima kasih Atas jawaban Dari Bruder Martin Apakah Ada Dari Suster Bruder Pastor Ibu Bapak Yang Ingin Bertanya Kembali Kami Persilahkan Masih Ada Waktu Mungkin Yang Lain Lain Nanti Akan Kembali Di Bimbingan Teknis Yang Lebih Di Tingkat SD Maupun SMP Karena Saya Memberikan Pengantar Umum Barangkali Soal-soal Teknis Itu Nanti Bisa Ditunda Ditanyakan Kepada Bagian SD Maupun Bagian SMP Saya Mau Tanya Silahkan Jadi Ketua Lep POP Bangun Di Luar Kan Juga Ada POP Insan Sekulah Kasih PPP Ini Kelas Kejang Yang Pasarannya Apakah Akan Ada Kerjasama Antara POP PL Dengan POP Insan Sekulah Kasih DED Yogyakarta Itu Juga Menjadi POP Ini Dalam Prateknya Bagaimana Apakah Masing-masing Ada Kerjasama Karena Sekolah Kan Isus Ada Yang Langsung Di Bawa PL Ada Yang Dibawa POP Insan Sekolah Kasih Tapi Juga Ada DED Nah Ini Nantinya Gimana Itu Kerjanya Ya Baik Ini Setiap Ormas Atau Setiap Yayasan Memiliki Program Yang Berbeda-beda Tetapi Tujuannya Sama Tujuannya Adalah Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Lingkungan Masing-masing Tetapi Caranya Berbeda-beda Setiap Ormas Setiap Yayasan Itu Memiliki Model Pembinaan Yang Berbeda Satu Sama Lain Maka Nanti Kalau Karnisius Ada Yang Mengikuti POP Insan Kasih Ada Yang Mengikuti Yang Lain Dan Ada Yang Mengikuti Panggung Semuanya Tujuannya Akan Sama Ke Arah Keningkatan Kualitas Pendidikan Tetapi Nanti Dalam Pelaksanaannya Programnya Bisa Berbeda-beda Satu Sama Lain Itu Tetapi Tujuannya Sama Akhirnya Semua Diharapkan Nanti Kualitas Pendidikan Mereka Meningkat Semua Caranya Berbeda-beda Nanti Terserah Nanti Dari Karnisius Akhirnya Lebih Misalnya Untuk Selanjutnya Setelah POP Ini Selesai Mana Yang Akan Dipakai Untuk Mengembangkan Selanjutnya Kalau Misalnya Dari Pangudinuhur Ternyata Itu Efektif Sangat Membantu Untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan Itu bisa Nanti Dipakai Untuk Selanjutnya Tetapi Kalau Di POP Lain Dari Ormas Lain Ternyata Bagus Itu Juga Bisa Dikembangkan Di Sekolah Masing-masing Kalau Dipanggung Diluhur Ini Nanti Akan Yayasan Yayasan Dan Kepala Sekolah Itu Akan Diajak Berpikir Bersama-sama Untuk Masing-masing Menemukan Cara Terbaik Bagi Sekolahnya Masing-masing Untuk Memajukan Pendidikan Itu Kalau Sistem Yang Akan Kita Pakai Di Panggung Jadi Bukan Model Menyontek Tetapi Mengembangkan Dari Lingkungannya Berbeda Fasilitasnya Berbeda Gurunya Berbeda Tetapi Semua Kearah Yang Sama Yaitu Pendidikan Yang Berkualitas Yang Sertaik-baik Itu Maka Ada Teori Apa Pelaksanaan Dari POP Untuk Setiap Orpas Bisa Berbeda Beda Meskipun Tujuannya Sama Begitu Yang kedua Mengenai Peserta Pertemuan Ini Jadi Pengurus Ketua Sekretaris Ada Di Jakarta Tidak Tidak Mungkin Kami Kontakt Dengan Ketua Jakarta Kemudian Yang Lagi Saya Saya Bukan Seperti Pendara Tapi Disukur Seperti Di Ketua 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 Kan Jadi Eksekutif Atas Yayasan Mekanisus Itu Ngurusi Sehari-hari Yayasan Mekanisus Ya Karena Ngurusnya Tanda Ketir Jauh Dan Belum Berhubung Maka Ini tidak Kalau Dalam Pendapatan Ketua 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 Saya Mengisi Sebagai Seorang Direktur Kasional Dan Juga Saya Mengundang Beberapa Staff Yang Ada Di Kantor Kandisi Pusat Untuk Teribat Ini Boleh Seperti Tidak Ada Masalah Boleh Jadi Tidak Harus SK Harus Pengurus Yang Yang Harus Pengurus Karena Pengurusnya Yang Lain Hanya Nyambi Sebagai Dosen UKSB Lalu Yang Satu Unika Yang Lain Romo-romo Pada Sibuk Anda Akan Mungkin Setiap Hari Datang Ke Kantor Maka Ada Sesuatu Yang Akhirnya Saya Sibuk Direktur Jadi Tidak Ada Masalah Yang Penting Tidak Ada Masalah Karena Setiap Yayasan Memiliki Sistem Pengurusan Yang Berbeda Beda Jadi Yang Penting Romo Jelas Jabatannya Direktur Seperti Direktur Seperti Kepala Kantor Kepala Kantor Yang Melaksanakan Tugas Harian Jadi Sebutkan Seperti Apa Karena Di Setiap Yayasan Memiliki Sistem Yang Berbeda Yang Jelas Itu Siapa Yang Mengurusi Yang Mengurusi Yayasan Itu Sehari-hari Itulah Yang Saya Kira Penting Untuk Mengikuti Ini Karena Yang Yang Akan Memberi Tugas Yang Mengatur Guru Kepala Sekolah Akhirnya Promo Direktur Bukan Ketua Yayasannya Karena Ketua Yayasannya Saya Kira Bahkan Mungkin Tidak Tahu Menahu Karena Ada Di Caudan Ya Betul Terima kasih Bangun Tulur Kan Punya Sekolah Sekolah Di Galaksi Di Jakarta Di Kampung Sawah Tapi Saya Tanya Perkumpulan Serada Sebelumnya Saya Di Hal-hal Seperti Itu Tidak Ada Artinya Bangun Tulur Melibatkan Sekolah Sekolah Bangun Tulur Yang Ada Di Jakarta Saya Tanya Terada Apakah Ada Yang Di Sepulah Penggerak Katanya Yang Satu Lalu Mengenai Adanya POP Mereka Tidak Tahu Ya Betul Sekali Romo Banyak Yang Tidak Tahu Karena Apa Kebetulan Kami Tidak Berhasil Membuat MOU Dengan Dinas Jakarta Jadi Waktu Itu Karena Waktunya Itu Sangat Dibatasi Waktu Itu Hanya Dua Minggu Sehingga Kami Harus Menggerakkan Anggota Konsorsium Untuk Membuat Piagam Kerjasama Dengan Dinas-dinas Pendidikan Jakarta Itu Sulitnya Bukan Main Kami Mengurus Ke pusat Pusat Mengatakan Itu Di Wilayah Jakarta Selatan Harus Ke Jakarta Selatan Jakarta Selatan Balik lagi Mengatakan Kalau Kerjasama Seperti ini Harus Dari Pusat Dan Setelah Akhirnya Sudah Dua Minggu Dicoba Diurus Tidak Berhasil Nah Kalau Kita Tidak Punya Kerjasama Dengan Dinas Sekolah Di bawahnya Tidak Boleh Masuk Menjadi Sekolah Sasaran Karena Sekolah Sasaran Harus Diketahui Oleh Dinas Tempat Itu Makanya Sekolah Pang Di Dua Jakarta Tidak Menjadi Sekolah Sasaran Kami Maka Maka Kami Tarah Sekolah Menjadi Sekolah Penggerak Bukan Menjadi Sekolah Sasaran Organisasi Penggerak Jadi Yang Tidak Menjadi Sasaran Organisasi Penggerak Boleh Menjadi Sekolah Penggerak Atau Mendaftarkan Diri Menjadi Guru Penggerak Atau Kepala Sekolah Penggerak Tapi Kalau Menjadi Sekolah Sasaran Tidak Bisa Karena Nanti Tujuannya Sama Semua Sekolah Penggerak Juga Tujuannya Meningkatkan Buku Pendidikan Sekolah Penggerak Kepala Sekolah Penggerak Guru Penggerak Organisasi Penggerak Sama Lalu Terkait Dengan Sekolah Sasaran Polak Intervensi Kan Kami itu Mungkin Kurang Dilibatkan Atau Kurang Komunikasi Tiba-tiba Kan Ada SD Yang Juga Dibagi Sasaran S S Mana Itu Tabian Yang Muridnya Tidak Ada Karena Kemudian Di Merger Tapi Tetap Pemasuk Dalam Daptaran Ini Lalu Nanti Bagaimana Yang Satunya SMP SMP Kanisus Surakarta Muridnya Habis Dan Akan Dimerger SMP Kanisus Satu Yang Dekat Dengan Bukhari Itu Ini Juga Karena Sudah Dikunci Lalu Tidak Bisa Digantikan Sekolah Apa Yang Sudah Tertulis Tetap Tertulis Oleh Komerita Dikunci Disana Kita Tidak Bisa Mengubah Tidak Bisa Menghapus Jadi Apa Yang Sudah Tertulis Dalam Proposal Itu Dikunci Oleh Komerita Oleh Departemen Pendidikan Sehingga Kita Tidak Mungkin Menghapus Jadi Kalau Jumlahnya 144 SMP Tetap 144 Tidak Boleh Berkurang 166 SD Tetap 166 SD Tidak Berkurang Nah Kalau Ada Sekolah Yang Ternyata Sudah Dibukok Karena Tidak Ada Muridnya Ini Sedang Kami Proses Tetapi Tentu Akan Makan Waktu Tidak Bisa Langsung Dihapus Tetapi Sedang Kami Proses Apakah Itu Harus Dikanti Atau Atau Bisa Dihapus Begitu Saja Ini Rohho Sedang Kami Proses Harapan Saya Nanti Bisa Dikanti Dikanti Dengan Semua Kalau Mungkin Setelah Setelah Satu Tahun Karena Evaluasi Pada Tahun Terima Lalu Kami Diatap Sekarang Mengusulkan Mana Kembali Tafian Dan SMP Baik Untuk Tim SD Dan SMP Tolong Ini Dicatrat Untuk Yang Sekolah Di Yang Sekolah Tidak Ada Muridnya Lagi Yang Ditutup Apakah Bisa Diganti Dengan Sekolah Kandisius Yang Lain Karena Ini Kandisius Eh Makasih Bruder Atas informasinya Bruder Bruder Minta maaf Sekali lagi Saya minta maaf Ini Dari Yayasan Don Bosco Kuskupan Agung Medan Saya Mau Menyambung Yang Tadi Setelah Kami Cek Bahwa SD Budi Murni 3 Yang Dulu Dikatakan Menjadi Sekolah Kontrol Tidak Kami Daftarkan Lagi Dia Menjadi Sekolah Sasaran Oke Jadi Sekarang Kalau Dia Sekolah Ini Tidak Lagi Sekolah Kontrol Bruder Apakah Apakah Bisa Kami Masukkan Lagi Dia Menjadi Sekolah Sasaran Terima Kasih Ya Baik Nanti Ini Teknis Untuk Tim SD Nanti 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 Yang jam 1 Nanti 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 Untuk Yang jam 1 Itu Untuk Yang Teknis Apakah Bisa Misalnya SD Yang Di Medan Don Bosco Yang Dulu Dinyatakan Sebagai Sekolah Kontrol Itu Apakah Bisa Menjadi Sekolah Sasaran Lalu SMP Kanisius Tadi Yang Kanisius 2 Yang Tidak Ada Muridnya Apakah Bisa Diganti Dengan SMP Kanisius 1 Dan SD Cabian Yang Sudah Ditutup Apakah Bisa Juga Diganti Itu Hal-hal Yang Perlu Diproses Lebih Lanjut Baik Terima 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 Apakah Ada Yang Ingin Ditanyakan Lagi Sebulan Mak Yang Pertama Terima 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 Lalu Ini Sedikit Pertanyaan Untuk Kedepan Kedepan Sebenarnya Ketika Program Ini Apakah Sudah Pernah Ada Kita Bayangkan Seandainya Program Ini Sudah Berjalan Lalu Selesai Apakah Apakah Sudah Sudah Pernah Dipikirkan Bagaimana Sinergitas Yang sudah Ada Ini Bisa Berlanjut Yang Pertama Lalu Yang Kedua Menyangkut Jatual Pelaksanaan Memang Kalau kita Lihat Untuk Tahun Ini Sepertinya Memang Kita Berkejar Kejaran Dengan Waktu Lalu Untuk Tahun 2022 Nanti Apakah Kegiatan Kegiatan Kita Bisa Setting Menjadi Lebih Awal Supaya Schedulnya Itu Tidak Terlalu Mepet Lalu Yang ketiga Tetapi Mungkin Nanti Yang ketiga Nanti Di Perkaraan Teknik Saja Di Jam Satu Saja Dari Saya Berudar Terima kasih Sebelumnya Terima kasih Romo Ngomonggo Berudar Martin Terima kasih Ini Juga Ada Pertanyaan Dari Beberapa Anggota Yayasan Yang Lain Kirip Dengan Pertanyaan Romo Karulus Program POP Ini Hanya Berlangsung Sampai Desember 23 Lalu Setelah Itu Apakah Konsorsium Ini Mau Bubar Atau Bagaimana Jadi Ada Beberapa Pertanyaan Yang Mirip Seperti Ini Kami Sendiri Sangat Terbuka Sangat Terbuka Kalau Konsorsium Ini Akan Diteruskan Setelah Setelah Selesai Program POP Jadi Misalnya Program POP Selesai Desember Tahun 23 Lalu Kita Merasa Kita Baik Kalau Tetap Saling Mendukung Saling Memberi Inspirasi Saling Apa Itu Mungkin Saling Tukar Pengalaman Dan Saling Bisa Turut Berpartisipasi Dalam Memajukan Pendidikan Bagi kami Bagi Yaya Sang Bang Juhur Kami Terbuka Andai Kata Teman Teman Dari Anggota Konsorsium Ingin Tetap Mempertahankan Konsorsium Ini Untuk Kepentingan Kepentingan Bukan POP Tetapi Peningkatan Kualitas Pendidikan Di lingkungan Kita Kita Bisa Saling Tukar Misalnya Tukar Pengalaman Bisa Tukar Mungkin Tumber Berinformasi Mungkin Saling Saling Mungkin Mungkin Berkunjung Atau Studi Banding Dan Lain Sebagainya Itu Hal-hal Yang Sangat Terbuka Bagi kami Terbuka Ini Pertanyaan Yang pertama Untuk Apakah Sesudah Itu Mau Dilanjutkan Tapi Sekali lagi Karena ini Masih Tiga tahun Nanti Silahkan Sambil Jalan Kita Lihat Perkembangannya Apakah Ini Memang Makin Betul Betul Apa Ya Betul Membantu Kita Untuk Meningkatkan Atau Sebenarnya Tidak Terlalu Apa Tidak Terlalu Ubah Atau Tidak Terlalu Penting Di Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Ini Silahkan Nanti Masih Tiga Tahun Tiga Tahun Ini Pun Supaya Diketahui Setiap Akhir Tahun Itu Akan Ada Evaluasi Dari Pemerintah Jadi Nanti Bulan Desember 31 Desember 21 Ini Kita Akan Dievaluasi Oleh Pemerintah Kalau Program kita Dianggap Baik Lalu Kita Bisa Meneruskan Di Tahun 22 Kalau Tahun 22 Juga Tetap Dianggap Baik Akan Diteruskan Di Tahun 23 Karena Dana Dari Pemerintah Itu Disediakan Sampai Tahun 23 Yang Perlu Diketahui Para Pastor Buder Suter Dananya Sebenarnya Besar Tetapi Tergantung Kita Malum Memanfaatkan Gajah Itu Dananya Maksimal Bisa Sampai 20 Milyar Per tahun Untuk Gajah Kategori Gajah Maka Kalau Nanti Anggota Konsorsium Memulai Usulan Usulan Yang Sangat Jelas Untuk Meningkatkan Pendidikan Dalam Proses POV Ini Silahkan Dipicarakan Bersama-sama Supaya Kita Dapat Memanfaatkan Dana Pemerintah Ini Secara Bersanggung Jawab Untuk Kepentingan Pendidikan Kita Karena Memang Pemerintah Ini Maunya Pendidikan Kita Naik Pendidikan Kita Peningkat Meskipun Memang Menggunakan Gana Yang Gajah Ini Peluangnya Besar 20 Milyar Memang Bisa Memanfaatkan Sebaik-baik Kalau Pijang Itu Hanya 1 Milyar Macan Itu Hanya 5 Milyar Kalau Gajah Itu Boleh Sampai 20 Milyar Satu Tahun Untuk SD 20 Milyar SMP 20 Milyar 40 Milyar Kalau Kita Bisa Menggunakan Sebaik Mungkin Untuk Meningkatkan Itu Akan Disetuju Oleh Pemerintah Itu Pertanyaan Yang Pertanyaan Yang Kedua Berkaitan Dengan Waktu Tahun 22 Lebih Awal Kita Maunya Begitu Tapi Kita Itu Juga Menunggu Dari Pemerintah Karena Ini Programnya Yang Mengendalikan Pemerintah Maka Kita Menunggu Juga Program Dari Pemerintah Seperti Ini Kita Nunggu Nunggu Sampai Berbulan Bulan Akhirnya Baru Tanggal 10 September Kita Diundang Untuk Tanda Tangan Pencairan Dana Baru 10 September Padahal Sudah Satu Tahun Kita Menunggu Akhirnya Kita Sekarang Ini Harus Menggunakan Dana Itu Dan Perkegiatan Hanya Selamat 3 Bulan Jadi Kita Seperti Kejar Kejaran Ini Supaya Dalam Waktu 3 Bulan Itu Kita Dapat Melaksanakan Program Kita Dengan Sebaik Sehingga Dana Yang Disediakan Komunitah Kita Manfaatkan Dengan Penuh Tanggungjawab Dan Sebaik Jadi Karena Kita 3 Bulan Harus Untuk SMP Itu Dengan Bagaimana Supaya Kegiatan Kita Itu Dapat Dipertanggungjawab Karena Jangan Sampai Kita Hanya Asal Asalan Jajah Tetapi Waktunya Karena Waktunya Sangat Nekpet Seperti Ini Lalu Kita Setiap Hari Ada Kegiatan Supaya Program Kita Dapat Terlaksananya Itu Rompok 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 Yang ketiga Nanti Silahkan Tanya Kepada Tim Rompok Terima kasih Ya terima kasih Bruder Baik Untuk Pastor Refi Baik silahkan Pastor Terima kasih Mbak Rina Terima kasih Banyak Bruder Martin Untuk Pememparannya Dan Tentu Kami Berterima kasih Banyak Untuk Yayasan Pengundi Luhur Yang memasukkan Kami Bersama-sama Di Ismaya Ini Karena Kami dari Menado Termasuk Yang paling Besar Paling Banyak Terima kasih Banyak Untuk Itu Bruder Nah Ini Kami ingin Promosi Mengenai Program Ini Program Organisasi Penggerak Nah Kan Sebenarnya POP Itu Yang duluan Dari Sekolah Penggerak Lalu Kemudian Sekarang Sekarang Kan sudah Sangat Heboh Di Mana-mana Sekolah Penggerak Guru Penggerak Gitu Sehingga Dinas pun Menggunakan Dari Dinas-Dinas Pendidikan Mereka Justru Menggunakan Kepesertaan Sekolah-sekolah Penggerak Ini Untuk Menunjukkan Kehebatan Dinas Masing-masing Gitu Kali Lalu Kami Ketemu Dengan Kepala Dinas Dia Begitu Bangga Dengan Segala Hal Yang Sangat Ketat Untuk Seleksi Sekolah Penggerak Lalu Kemudian Dia Terkejut Ketika Tiba-tiba Saya Katakan Bahwa Semua Sekolah Kami Itu Sekolah Penggerak Begitu Nah Sekarang Kami Ingin Agar Supaya Ya Kan Kita Perlu Juga Untuk Promosi Ke Masyarakat Bahwa Sekolah Kita Termasuk Peserta Tetapi Kalau Kita Tulis Sekolah Ini Peserta Program Organisasi Penggerak Mereka Kemudian Bertanya Ini Apa Bedanya Dengan Sekolah Penggerak Nah Apakah Bisa Kita Tulis Sekolah Ini Adalah Peserta Program Sekolah Penggerak Atau Sekolah Ini Adalah Peserta Program Organisasi Penggerak Seperti Itu Mungkin Ada usul Bagaimana Ini Supaya Masyarakat Dan Bahkan Pemerintah Tahu Bahwa Yang Kita Buat Ini Sebenarnya Sangat Sejajar Dengan Program Sekolah Penggerak Terima kasih Terima kasih Jadi Seperti Tadi Saya Katakan Pemerintah Bermaksud Memberdayakan Semua Elemen Masyarakat Dengan Berbagai Gerakan Jadi Ada Guru Penggerak Sekolah Penggerak Kepala Sekolah Penggerak Dan Ormas Penggerak Organisasi Penggerak Tujuannya Satu Dan Sama Tetapi Semua Digerakan Hanya Kalau Organisasi Penggerak Itu Adalah Melibatkan Swasta Yang Diberi Pertayaan Itu Swasta Ormas Kalau Guru Penggerak Dan Sekolah Penggerak Itu Dipercayakan Kepada Dinas Seterpat Jadi Kalau Dinas Tentu Menginginkan Sekolah Sekolah Itu Menjadi Anggota Dari Sekolah Penggerak Karena Mereka Yang Dibuli Dana Jadi Dinas Setempat Diberi Dana Untuk Sekolah Penggerak Dan Guru Penggerak Sedangkan Swasta Ormas Diberi Dana Untuk Organisasi Penggerak Nah Tetapi Mereka Tahu Sebenarnya Kalau Sekolah Sudah Menjadi Tasaran Organisasi Penggerak Tidak Boleh Lagi Menjadi Sekolah Penggerak Karena Tujuannya Sama Tujuannya Sama Maka Kalau Andai Kata Promorepi Mau Promosi Mungkin Supaya Tidak Kacau Dengan Sekolah Penggerak Jangan Menjadi Sekolah Penggerak Tetapi Menjadi Peserta Organisasi Penggerak Atau Menjadi Apa Namanya Tapi Tujuannya Nanti Juga Menjadi Sekolah Penggerak Karena Dalam Perduman Itu Dikatakan Organisasi Penggerak Harus Menggerakkan Sekolah Sekolah Dan Guru Menjadi Penggerak Tujuannya Sama Hanya Ini Diorganisir Oleh Ormas Sedangkan Yang lain Diorganisir Oleh Sekolah Dan Dari Pemerintah Itu Supaya Tidak Anti Apa Kacau Dengan Sekolah Penggerak Dari Dinas Kita Peserta Sekolah Peserta Organisasi Penggerak Terima kasih Terima kasih Atas kesempatan Ini Tadi Program POP Sasaran Kita Adalah Kepala Sekolah Pendidik Dan Tidak Pendidikan Dan Sampai Kepada Anak Didik Dan Program Kita POP Ini LMS Nah Bagaimana Strategi Kita Untuk Pencapaian Ini Dalam Tiga Tahun Ini Tadi Sebelum Dibina Ada Pre-test Setelah Dibina Baru Test Lagi Kapan Ini Dilakukan Dan Bagaimana Peranan Yayasan Agar Ini Tetap Berkesinambungan Dan Bersinergi Bersama-sama Mencapai Hal tersebut Agar Nanti Tujuan Kita Bukan Hanya Tiga Tahun Ini Stop Tapi Berkesinambungan Untuk Selanjutnya Mencapai Sekolah Yang Sebagai POP Yang Sungguh Berusaha Untuk Mencapai Pada Tiga Tahun Ini LMS Itu Terima Makasih Baik Baik Sister Terima Kasih Jadi Apa Yang Akan Kita Lakukan Atau Strategi Yang Akan Kita Lakukan Untuk Kedepan Jadi Tiga Tahun Ini Adalah Sebagai Rintisan Rintisan Gerakan Pendidikan Diberi Waktu Tiga Tahun Ini Jadi Ini Semacam Istilahnya Rintisan Peningkatan Kualitas Pendidikan Indonesia Diberi Waktu Sampai Tiga Tahun Ini Nah Harapannya Setelah Ada Pembinaan Setelah Ada Gerakan Ini Kualitas Pendidikan Negara Kita Pendidikan Itu Akan Setingkat Dengan Negara Maju Di Dunia Yang Di Tetangga Tetangga Kita Itu Lalu Lalu Maka kita Akan Mengevaluasi Setelah Setiap Tahun Akan Dievaluasi Dan Setelah Tiga Tahun Juga Akan Dievaluasi Apakah Memang Gerakan Kita Itu Berpengaruh Terhadap Peningkatan Kota Pendidikan Jika Nanti Ternyata Tidak Berpengaruh Ya Berarti Gagal Program Kita Ini Lalu Kita Harus Mencari Cara Lain Oleh Sebab Itu Setiap Tahun Nanti Akan Ada Evaluasi Dan Kalau Evaluasinya Berhasil Yaitu Bisa Kita Kembangkan Lebih Lanjut Para Suster Sebagai Pengurus Yayasan Perannya Adalah Mendukung Dan Menggerakkan Para Kepala Sekolah Para Guru Ini Untuk Mengikuti Program Ini Dengan Sebaik Baiknya Dan Melaksanakan Apa Yang Sudah Nanti Dilatihkan Apa Yang Sudah Diberikan Untuk Disampaikan Di Sekolah Masing-masing Dan Akhirnya Pada Para Murid Yang Ada Di Sekolah Masing-masing Itu Tujuan Maka Yayasan Memonitor Yayasan Menggerakkan Kepala Sekolah Dan Para Guru Supaya Sungguh-sungguh Melaksanakan Apa Yang Kita Peroleh Dalam Training Nanti POP Ini Dilaksanakan Sampai Sekolah-sekolah Sehingga Tujuan Akhir Itu Adalah Murid Jadi Tujuan Akhirnya Itu Adalah Murid Semua Meningkat Kualitas Berpikirnya Kualitas Pendidikannya Itu Akhirnya Pada Para Murid Jadi Kalau Belum Sampai Pada Murid Itu Sebenarnya Belum Mencapai Sasarannya Begitu Jadi Nanti Kita Koordinasi Terus Di Antara Anggota Konsorsium Apa Yang Akan Dilakukan Dan Lain Seluruhnya Dan Setiap Yayasan Nantikan Diminta Untuk Menunjuk Trainer Pelatih Pelatih-pelatih Untuk Yayasan Supaya Melatih Kepala Sekolah Melatih Buru-burunya Itu Nanti Akan Dilatih Khusus Sesudah Itu Mereka Menularkan Kepada Teman-temannya Itu Nanti Kalau Pada Bimbingan Teknis Nanti Suster Akan Menjadi Lebih Jelas Makasih Ya Baik Baik Apakah Dari Antara Pastor Bruder Suster Dan Bapak Ibu Adakah Yang Ingin Bertanya Lainnya Jika Tidak Ada Bisa Diakhiri Lalu Nanti Kita Bisa Bernafas Sebentar Sebelum Dilanjutkan Dengan Soal-soal Yang Lebih Teknis Dari Buder Warto Dan Buder Jarwo Baik Terima kasih Bruder Martin Telah Menyampaikan Pengantar Terkait Program Organisasi Penggerak GPL Dan Konsorsium Tak Terasa Sesi Pertama Telah Usai Bruder Suster Pastor Bapak Ibu Setelah Ini Kita Akan Melaksanakan Refleksi Mandiri Sampai Pukul Satu Siang Nanti Bruder Suster Bapak Ibu Bisa Mempersiapkan Pertanyaan Pertanyaan Terkait dengan Teknis Pelaksanaan POP Dan Dapat Disampaikan Pada Sesi Kedua Untuk Mata Acara POP Bersama Bruder Alberto Suwarto Dan Bruder Marcos Marcos Sujarwo Jadi Ini Berarti Sampai Jam Satu Kosong Ya Refleksi Mandiri Refleksi Refleksikan 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 Refleksinya 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 Memantin Refleksinya Bruder Bapak Ibu Dan Pastor Boleh Boleh Berada Siang Minum Siang Boleh Berada Di Ruangan Ini Boleh Berada Di Ruangan Dan Tidur Sedikit Boleh Boleh Sekali Nanti Linknya Sama Jadi Nanti Linknya Sama Pokoknya Ini Jadi Jam Satu Jam Satu Jam Dua Indonesia Ya Benar Jam Satu Indonesia Barat Jangan Masuk Jam Satu Bro Tidak Bisa Diajukan Nanti Jam Satu Menunggu Bisa Diajukan Sebelas Itulah Jam Satu Belum Makan Romo Makan Saksang Dulu Ayo Romo Makan Dulu Supaya Bersemangat Makan Saksang Dulu Romo Tidak Menunggu Di Sini Romo Nanti Jika ingin Menunggu Di Sini Juga Diperbolehkan Ingin Berefleksi Bersama Dengan Rekan Rekan Yang Lain Dengan Suster Dengan Bruder Kita Makan Bersama Kita Makan Bersama Di Makan Secara Online Bersamaan Kita Bersama Bentuk Persaudaraan Kita Di Dalam Konsorsium Ini Romo Bruder Suster Apakah Ada Panduan Refleksi Apa Maksudnya Refleksinya Mengalir Sace Ada Di Ada Di Meja Makan Panduannya Refleksi Mengalir Saling Menyisi Kita Makan Saksang Dulu Terima kasih Mbak Rina Terima kasih Atas Perhatian Pastor Bruder Suster Dan Bapak Ibu Kita Akan Berjumpa Kembali Pukul Indonesia Berat Oke Sampai 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 Kita Nanti Makan Sasan Dulu Katanya Kita Selamat Makan Di jalan Darat Di Medan Bukul Bukul datang ke Medan lah ya datang ke Medan sudah kelihatan sehat-sehat yang besar wisata kuliner hari ini nah terhormati-hormati kalau Dion dokter baru diunding selamat deh sudah baru jadi dokter dari UNEMED